Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah kapan nak? Sampai juga kita ya Luar biasa perjalanannya Masya Allah ya Naik ke atas turun ke bawah Assalamualaikum Wah sahabat muslim Kali ini Kak Musim dan Lagi ada dimana nih Kak? Cianjur Kecamatan Cugenang Kita akan kunjungan ke sekolah sahabat kita Mahat Abdullah bin Abbas Di Cugenang Kabupaten Cianjur Wih tempatnya ajib ya kemarin ya Tapi di episode kali ini ada yang berbeda nih Kak Apa tuh? Gak kayak sekolah-sekolah sahabat yang lain Karena dateng tuh keren Kita akan lihat aja Karena pasca gempa ya Tapi jangan kuatir teman-teman Insya Allah Di balik ke sidan ini Ada kesenangan setelahnya Indama'alusrisah Cakep Kita jalan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Nah teman-teman Kita udah sampai nih Di Ustadz Diding Mudir kita Saat kita ini dari halan-halan nih Saat Nama Kak Bana Tapi ingin dapat ilmu dan pengalaman Kak ya Betul Menggali apa Kak? Menggali ma'atnya Kak Ustadz Didin Gak pakai Kak Ustadz Gak apa-apa Ustadz Didin Gak apa-apa Ustadz bisa ma'on Ini ayak-ayak na'on Alhamdulillah ini Ustadz Duna Mudiruna Ustadz Didin Di Mahat Abdullah bin Abbas Tepatnya di desa apa Ustadz? Desa Kampung Pasir Sapi Desa Sukamulia Kecamatan Jugenang Kecamatan Jugenang Alhamdulillah Ustadz ini kan pasca gempa ya Di Cianjur Kita mau melihat nih Bagaimana kondisi suasana Di Mahat Abdullah bin Abbas Tapi ngomong-ngomong nih Banyak sepanduk-sepanduk Kamu sudah melihat Nah boleh dijelasin Saat Ada Wah banyak dari berbagai lembaga Iya na'on ya Saat Langsung aja Saat Gak apa-apa Ini sepanduk-sepanduk relawan Yang datang ke pesantren Biasanya mereka Bawa logistik Ataupun support apapun lah Kemudian mereka menitipkan Sepanduk-sepanduknya Karena mungkin kita Tempatnya paling ujung Terakhir destinasi mereka Memberikan bantuan Masya Allah Makanya mereka tinggalkan Sepanduknya disini Wah luar biasa Jadi markasat ya Ini markasat Ini di belakang kita ada tenda Tendak na'on ya Wah ini Kayak tenda tentara Masya Allah Ini hadiah dari Apa namanya LM Al-Kahfi Batam Alhamdulillah Jadi pasca gempa Itu tiga hari Hari keempat LM Al-Kahfi Luar biasa Langsung memberikan Satu unit tenda peloton Untuk Kegiatan sholat Santri Kegiatan belajar Mushollah Kajian Dan lain sebagainya Alhamdulillah Alhamdulillah Mesin kita kan Terkena dampak gempa Jadi rusak Subhanallah Semoga logat yang lebih baik Amin Tapi ngomong-ngomong Kita boleh keliling-keliling kan Boleh Kita pengen lihat suasana disini Teman-teman Kita menikmati suasana Puncak Di Cianjur Mahatullah bin Abbas Ya teman-teman Luar biasa Tempatnya Ini masjid satunya Betul Masya Allah Alhamdulillah sudah Dipasang genteng Alhamdulillah Kemarin kan Gentengnya Turun semua Pelafon semua Pelafonnya juga Runtuh ya Banyak ini Jadi ini Perbaikannya apa saja Masjid ini Sementara ini Kita baru atap Saat ini Kita sedang Perbaikan bagian dalam Tembok-temboknya retak Sedang kita perbaiki Kemudian juga Pelafon yang Ambul kan Ambul semua Ada santrinya gak saat Waktu kejadian Ada Di dalam masjid Jadi Kaudarullah Pas Ada juhur itu kan Biasa Hari Senin itu Santri kan Libur makan Karena kan puasa Jadi setelah sholat Mereka tidur Tidur di masjid Kemudian ketika Tahu ada gempa Alhamdulillah Mereka langsung keluar semua Bahkan salah satu santri kita Akan ada Mau tertimpa gitu Ya Allah Pas keluar pintu Langsung pelafon Jadi nyaris ya Betul nyaris Alhamdulillah Tapi tidak ada korban jiwa Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Kalau di pesantin Alhamdulillah Masya Allah Kecuali salah satu tukang kita Di atas Dari ketinggian 12 meter Loncat ke bawah Allah akbar Awalnya dikiranya meninggal Tapi Alhamdulillah Masih hidup Alhamdulillah Luar biasa Apa namanya Karunia dari Allah Nah teman-teman Ini salah satu Asrama dan kelas ya Yang letak Yang mana aja Ada di dinding Terus di dalam Ada kaca pecah Allah akbar Terus di dalam Juga banyak yang letak Nih teman-teman Kita lihat nih Salah satu ini Yang kemarin Terkena dampak gempa Kita lihat dalamnya Sebelah mana lagi Masya Allah Ya Allah Ini nih Ya Allah Kemudian juga bagian kelasnya Bagian atasnya Baru dibangun Belum diisi Oh baru ya Baru dibangun Tapi kodalullah Ada musibah ya Nah ini teman-teman Ya Allah Mudah-mudahan Tidak apa-apa ya Ini salah satu bentuk Letakan yang terjadi Saat gempa Pasca gempa ya Ini ruangan yang rencana Buat Kelas ya Asrama ya Asrama dan kelas Inilah gedung yang Kena dampak gempa Kemarin Dari bulan November kemarin Kodalullah Saat ini memang Kita memang sedang Pembangunan ya Belum finishing Belum selesai 100% Tapi kodalullah Kena gempa duluan Akhirnya memang Kami juga harus Bantu putar Menikmati kembali Bagaimana Bagaimana Agar santri juga Jauh lagi Bulan Mei Juni Sudah pembukaan Masa Mau masuk lagi Bicara santri Kalau gedung ini Sentirisat Padahal ini tujuannya Bentuk Jenjangnya Kalau kebetulan Alhamdulillah Di Mahadabullah bin Abbas Ini memang Programnya Kaderisasi Guru dan da'i Guru dan da'i Guru dan da'i Jadi memang Berarti para mahasiswa gitu Mahasiswa Betul Lulusan SMA Yang menurut disini Itu rata-rata Lulusan SMA Alhamdulillah Dari Nusantara Dari Mentawai Kemudian Dari Padang Lampung Mangka Belitung Sulawesi Kemudian NTT NTB Dan juga Masyarakat ya Ada ya Masyarakat Santri lokal Berapa jumlah Santri Mahasantri Kalau Mahasantri Totalnya 52 52 Full Beasiswa Jadi ini Majanan Gratis Jadi Beasiswanya dua Mereka Beasiswa Mondok disini Makannya Kitabnya Kemudian Semuanya lah Kemudian Mereka dapat Beasiswa adalah Beasiswa kuliah Karena mereka Mondok disini Lulus Empat tahun S1 Ya Allah Dapat S1 Gratis Jadi jenjangnya Perguruan tinggi Betul Ikhwan apa Akhwasat Ikhwan kalau disini Akhwasat ada lagi tempatnya Nanti kita intip kapan-kapan Ya Salam Siap Siap Ini teman-teman dia nih Keren ya Kapan-kapan ya Keren Masya Allah Yang jenjangnya Mahasantri Mahasantri gratis Dapat S1 Sarjana disini Ada lagi gedung lain Kebanyakan tenda-tendanya Ya betul Sementara ini Karena Kita juga gedungnya Baru ini saja Kalau kena dampak Ya Insya Allah Nanti ke depan Mudah-mudahan Setelah perbaikan gedung ini Mohon doanya Mudah-mudahan Risi-nya dibunahkan ya Amin Jadi untuk sementara Para ustaz dan santri Tinggal di tenda Tenda Betul Ya Allah Bagaimana Ini Tenda Kenapa begini Ya Allah Kita sudah Sudah 3 hari Kita ada Badai angin terus Badai Betul Jadi sudah 3 hari Apalagi semalam ini Jam 10 Sampai jam 12 Itu angin kencang sekali Akhirnya tenda kita Ya begini Ini tadinya Relawan Kedia Relawan Ini Relawan Gentangguh Kan Dompet duafa Dan ini Relawan Kedia Arah peduli Ini bantuin disini Beberapa Relawan Ini Anto Mesti bantu nih Siap gak Relawan Siap Ini antuk Bawa ini tuh Nah Ini sebelumnya apa ini Tenda ini Buat apa tendanya Ini untuk kelas Pak Ud Kebetulan di kampung Pasir Sapi Ini kan ada jenjang Anak pendidikan Usia dini Oh Pak Ud Ya tempatnya disinilah Semalam Kena angin Akhirnya kita liburkan hari ini Kemudian juga kita Nanti ada jenjang MI juga Padahal saya ibtidiyah Setara SD lah SD nya dimana tuh belajarnya Nah sementara ini SD nya Nanti kita lihat sekelasnya Di Saung Ya Allah Saung Sat Jadi belum ada kelas Masih belum punya kelas Karena kan ya namanya juga merintis Aduh Sat Adik-adik umaha ya belajarnya Hari ini masih di tenda Kamu kemana Aduh kita kesana Yuk Kak Kak Relawan Kita teman kita lihat yuk Tempat adik-adik belajar Di MI ya Betul SD Tingkat SD Nah ini Ini apa Ini asrama santri sementara Bila udah satu bulan Santri disini Satu bulan Satu bulan Karena kan santri kita gak libur Oh jadi mereka gak pulang Tetap sini ya Karena mereka kan mahasiswa ini Kebetulan mereka juga mahasiswa Jadi kita Apa namanya Kita libatkan untuk Jadi relawan juga Membantu ya Membantu warga Distribusi Sembako dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Kaki gunung Kaki gunung Gunungnya dengan di Apa namanya Gunung Pangerangu Terkenal itu Terkenal dong Ini Jawa Barat Gunung Gede Gunung Pangerangu itu iconnya Iya Tepat orang naik gunung ya Betul Suasanya juga dingin Ini Jadi contok buat Apa namanya Mondok disini ya Cocok banget Buat para penghafal Quran Mahasantri Santri Cocok banget Ini tadi Disitu ada kebonte juga Ya Allah Pagi-pagi sambil ngeteh Kopi dulu Lanjut Kaskan Masya Allah Pemandangan indah Sat ya Betul Haji buat belajar Masya Allah Untuk belajar dan menghafal Sat ini apa Sat Ini Saung ini adalah Kelas SD kita Atau MI Kodorullah saat ini dipake Posko Buat perelawan Selama ini Eh setidaknya belajar disini Iya betul Di Saung ini saja Oh Allah Disini adik-adik Betul Berapa orang Ada 21 Santri ya Kabarnya 21 Santri Betul Dengan tempat kecil ini Itu 20 santri Bagaimana ceritanya Belajar di alam gitu Begitulah Kayak sekolah alam gitu Karena belum Ngampar-ngampar gitu Karena kita belum ada gedung ya Kita maksimalkan aja Sementara Karena disana juga baru pembangunan ya Betul Kadang juga Kita sebagian Kadang-kadang di Masjid juga Tapi memang Kebanyakan di Saung ini Karena Masjid kan dipake Santri mahasiswa kan Masjid juga belum punya kelas Santri SD nya ini Dari mana Sat Dari warga setempat Warga sekitar Betul Terus Kalau mau belajar disini Bayarnya berapa Sat Waduh Majanan Apa itu majanan Sat Gratis Gratis Sat Jadi gini Ya Allah Teman-teman gratis Iya betul Saya jelasin dulu gini Siap Kami ini kan Mahasiswa tidak semua datang Dari kampung sini Betul Dari CAJD pun juga hanya beberapa Jadi kami harus juga punya Andil dakwah ke masyarakat Karena kami backgroundnya di pendidikan Maka kami buka tempat pendidikan Oh gitu Seperti itu Buat ladang dakwah juga Karena dakwah lewat Tempat pendidikan ini Sangat efektif Wah subhanallah Jadi Ya anaknya juga belajar Pun juga nanti kita ada namanya BBO Belajar bersama orang tua Oh iya iya Jadi materi dua pekan Kita ringkas Kita kasih ke orang tua Mereka sering evaluasi bersama anaknya Oh luar biasa Jadi bukan belajar hanya sama ustad Tapi juga sama orang tua ya Betul Selain antum ada ustad lain Ada satu pengajar dulu disini Kemudian juga salah satunya adalah pembina kita Sada Burfaidah Sada Burfaidah Beliau juga mengajar disini juga Kak Muslim kenal nih Oh gitu ya Bisa kita temui ya sad Boleh Boleh Dimana beliau sad Oh iya kita carilah Kayaknya lagi mampir sad ya Oke Kebetulan lagi berkunjung kesini Nah ini dia beliau Masya Allah Assalamualaikum Ahlan Ustazaburfaidah Kumahadamang Ini kabah nasad Alhamdulillah Gimana gimana Itu tambah sehat kayaknya nih Alhamdulillah 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 Biasa Kamusim habis halan-halan Kalau ini mudir beneran Kalau ini mudir Mondar-mandir Minan mahat Inan mahat Masya Allah Luar biasa teman-teman nih Ustaz Kamusim di tengah jadi gak enak Ini gak apa-apa Ustaz terpaksa Gimana-gimana Gimana Kita kan Sunda Sunda Empire Ustaz Aburfaidah Atau Ustaz Disini sebetulnya Ustaz Endang Asli Cianjur Ustaz Asli Cianjur Luar biasa Dan Ustaz Didin juga Sunda ya Sunda Masya Allah Jadi pas Dai Ustaz Sunda Dakwah dan ngajar di Sunda Cianjur Jawa Barat Saya juga Sunda Kasihnya doang Tapi gak apa-apa Yang penting kita ikut Melestarikan Bagaimana Indonesia Karakter nasional Pakai PC Sat ya Betul Tadi Ustaz Didin Mengatakan Ada dakwah juga Disini Di Cianjur Disamping pendidikan mahat Selama ini Seperti apa Dakwah di Cianjur Secara umum Dan Cugenang Gimana Ustaz Aburfaidah Mungkin ada informasi Buat sahabat muslim Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu Rasulullah Ya secara Umum Untuk dakwah Di Cianjur Perkembangannya Mulai Bagus lah Dan itu Terlihat dari Banyaknya Lembaga-lembaga Pendidikan Mahat Dari SD Sampai Perguruan tinggi Jadi sudah banyak ya Sudah banyak Alhamdulillah Termasuk salah satunya Untuk Cugenang Bagian Barat Di Mahat Abulabin Abbas Alhamdulillah Dari tingkat TPA Kemudian SD Dan nanti SMP Di sini Sampai Nanti untuk Genjang S1 Masya Allah Kalau secara umum Di Cianjur sendiri Ada berapa Mahat Atau pesantren Atau sekolah Yang di bawah Koordinasi dan binaan Ustaz Abulabin Kira-kira ada berapa Kalau kita di bawah Gen Tangguh Semuanya Itu kan ada Namanya apa tadi Gen Tangguh Keren Gen Tangguh Gen Tangguh Maksudnya apa Gen itu Generasi Generasi Tangguh Mulia Ada berapa Kira-kira Di bawah Binaan Ya itu ada 12 lembaga 12 lembaga Alhamdulillah Ada yang di Bekasi Kemudian di Pelabuhan Ratu Yang di Majelengka Pusatnya di sini Tapi kalau Secara keseruhan Sekarang sudah Belasan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kita Mau tanya nikabannya Nikabannya kan Datang sebagai Relawan Kalau ada Allah Memang begitu ada Bencana Banyak Berdatangan Relawan Betul Dan kita melihat Ternyata sudah ada Da'wah di sini Ya Ya baik secara umum Maupun secara pendidikan lembaga Betul Awalnya bagaimana Da'wah di Cianjur Bisa masuk Da'wah di Cianjur Awalnya Itu tadi Dari mulai pendidikan Jadi pesantren pertama Di Cianjur itu kan Mahad Uhud Al-Islami Yang ada di Semerang DPRD Oh di dekat kota ya Sering berjalannya waktu Kita ada yang ke Lipia Ada yang ke Madinah Pulang kampung Pulang kampung Kemudian melanjutkan Estapet Da'wah Dan pendidikan Salah satunya Di Mabas ini Dan Alhamdulillah Untuk di Mabas Kita Bekerja sama Dengan masyarakat Toko masyarakat Kemudian juga Ustadz Sehingga Ustadzidin pun Sebagai pimpinan pondok Dijadwalkan khutbah Jumat Di Masjid Jadi Disebar gitu Satu saat ya Untuk berda'wah dengan khutbah Dengan pengajaran Betul Berbau dengan masyarakat Jadi memang Alhamdulillah Secara umum Masyarakat Cianjur ini Menerima Da'wah Islam ini Da'wah sunnah ini Dengan baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ustadz Abu Rufaidah Barangkali ada pesan Dari Ustadz Abu Rufaidah Mohon gak Ustadz? Jadi untuk Anak-anak Yang pertama Sebagaimana Rasulullah Sabdakan Ihris Alama Yanfa'uk Itu kita harus Bersungguh-sungguh Apa saja Cita-cita yang Bermanfaat bagi kita Artinya jangan Jangan Saya udah Jadi Ustadz saja S1 Dia harus tinggi kita Belajar terus Harus belajar terus Cita-cita setinggi mungkin Rasulullah Mengatakan Kalau minta surga Jangan tanggung-tanggung Surga yang paling tinggi Yang kedua Wasta'in billah Jangan lupa adik-adik Berdo' Ketika belajar itu Memohon kepada Allah Kemudahan Dan jangan malas Dalam lembaran buku sejarah Gak ada itu Orang sukses Lahir dari orang malas Gak ada Apakah kebanyakan generasi Sekarang bete Males Itu kumaha Mager Mager Males Generasi rebahan Itu tidak boleh Makanya kita harus Yang pertama harus Sungguh-sungguh Memohon pertolongan kepada Allah Jangan bermasalah Ketika ini Tiga Ini sudah dimaksimalkan Ketika Allah menaktirkan Tidak sesuai kita rencanakan Maka Kita ucapkan Alhamdulillah Terima kasih Luar biasa Ini nasihatnya Semoga ini menjadi Informasi Dan juga Inspirasi Yang bisa masuk Kedalam hati Sehingga bisa kita Praktikan Sehari-hari Kita mohon pamit Insya Allah Kalau ada semur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur kita panjang Boleh kita ketemui Dan syuting lagi Gimana kemana Alhamdulillah Tadi kita ada keliling Terima kasih Jizakumullah Jujudah dikunjungi Sanang sekali Dikunjungi para Sesepuh Walaupun Panggilnya kakak Pesan buat sahabat muslim Dan juga adik-adik Di seluruh Nusantara Silahkan Pesan dari Ustaz Izin Hafizullah Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wa alaikum Nabi SAW mengatakan Khairun nas Anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah Orang yang paling bermanfaat Bagi manusia lain Apapun Baik melalui pikiran Tenaga Harta Kemudian ilmu kita Manfaatkan Berikan banyak manfaat Untuk orang lain Sebanyak-banyak Dan jangan pernah bosan Menjadi orang baik Itu saja Terima kasih Masya Allah Jajak Allah Singkat pada Darak Allah Sabah-sabah ya Masya Allah Semoga Allah Mudahkan urusan antum Dan memperbaiki Mahat ini lebih baik Allah ganti Warahkollah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim Kita ini Muslim bersaudara Bagikan satu tubuh Jika tubuh yang satu sakit Maka tubuh yang lain Merasakan sakit pula Oleh karena itu Sebagai sesama muslim Kita harus saling membantu Wata'awanu ala'lbiri wa taqwa Saling membantu dalam kebaikan Dan ketakwaan Maka ketika kita melihat Saudara kita yang tertimpa musibah Tertimpa bencana Kita bantu Insya Allah Allah akan bantu kita Fi dunia wal akhirat Kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam Wallahu fiawnil abdi Makanal abdu Fiawni akhihi Apa artinya teman-teman Allah akan senantiasa Membantu hambanya Selama hamba Membantu saudaranya Oleh karena itu Jangan takut Jangan ragu Untuk membantu Saudara kita yang sedang kesulitan Bersedekah Mana kasat sadaqatin bin malin Harta tidak akan berkurang Dengan sedekah Insya Allah menjadi berkah Dan bertambah Jangan lupa Wallahu alaihi wa sallam Jangan lupa like Jangan lupa like Tersang